Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya ACF Niko TV Baik teman-teman pada kesempatan kali ini Kita kedatangan speaker portable Dengan merek advance ya teman-teman Baik untuk Kelusakan speaker portable ini Kata usernya dia Tidak bisa bersuara untuk micnya Di sini untuk posisi volume mic dan ini untuk volume musik Baik teman-teman Ikutin terus cara memperbaikinya Bagaimana agar bisa berfungsi untuk Bagian micnya ya Nah untuk di bagian micnya Seperti ini untuk micnya ya teman-teman Baik sebelum kita Perbaiki Kita akan tes dan kita akan hidupkan ya Di sini untuk tombol power Kita nyalakan Nah dan di sini Untuk on off lighting atau lampu ya Baik di sini kita padamkan saja ya untuk lampunya Sebelum kita naikkan untuk di posisi volume Di sini mempunyai mic seperti ini Kita berikan baterai terlebih dahulu ya teman-teman Perhatikan Kita berikan baterai 2 seperti ini Kita tutup kembali Kita nyalakan Nah posisi mic sudah menyala Kita ketuk Tetapi di sini untuk speaker nya tidak Ada suara mic ya di sini Volume nya sudah kita naikkan nih Tidak keluar Cek cek Kalau Tidak ada ya Baik Untuk cara memperbaikinya Ikuti terus videonya ya teman-teman Sebelumnya teman-teman Membuka 4 Sampai 6 baut di bagian sudut dan tengah Seperti ini Kita off kan terlebih dahulu Baik bagaimana cara memperbaikinya ikuti terus teman-teman Kita buka ya bautnya terlebih dahulu Dan kita akan dekatkan ya Kita Akan buka dan kita akan Perbaiki Bagaimana kita akan mencari kerusakannya ya Di sini untuk kerusakan seperti ini Kerusakannya terdapat pada potensio ya Di sini untuk volume nya Karena potensio ini dia Mempunyai Arang di bagian dalamnya Seperti ini Bila mana arangnya haus atau habis Dia tidak akan naik untuk Volumenya ya Baik cara awal kita untuk pengetesannya Kita tarik seperti ini Nah kita buka ya Di sini sudah saya lepas Bautnya Nah kita lihat seperti ini Bisa terlihat Untuk potensio nya Di sini Kita sentuh Power nya Hidup ya teman-teman Untuk di bagian tengah nya hidup Baik untuk cara pengetesan potensio nya Kita Tempelkan ya Dari bagian tengah ke bagian pinggir Kita tes Caranya seperti itu Sambil kita menyalakan mic nya Seperti ini Nah baik caranya seperti ini teman-teman Untuk posisi mic Kita Pegang ya Kita tes Seperti ini Nah kita caranya begini ya Silau ya Tunggu bentar Baik Seperti ini Nah caranya Kita tempelkan dari bagian tengah ke pinggir kiri atau pinggir kanan Seperti ini kita tempelkan Nah Kita cara mengetesnya begini Cik Nah sudah Kita dengar ya Cik Low Bila mana Di sudut kiri Tidak bunyi Kita jamper di sudut kanan Seperti ini ya Soalnya tergantung posisi Penaruhan potensio di PCB nya ya teman-teman Seperti ini Cik Cik Nah sudah terdengar ya Untuk mic nya hidup Baik bisa terdengar Cik 12 Nah disini posisi on Cik 12 T1 Nah baik Nah jadi kerusakan Sebagai portable ini Kerusakannya Di bagian potensio ya Nah baik Nah baik ikutin terus ya Teman-teman Jadi kita Ganti potensio nya ya Kita ganti Dengan yang baru Jangan teman-teman Pakai Semprotan Philips Atau Semprotan Planner gitu ya Itu Tidak akan bisa awet Lebih baik Kita ganti aja ya Teman-teman Potensio nya agar lebih awet Baik disini Kita akan lepaskan Terlebih dahulu ya Kita matikan Kita lepaskan Notenya Nah kita Ambil Disini Obeng Eh obeng Atau tang buaya Kita putar ya Bautnya Kita putar Bautnya Memakai Tang buaya Lebih mudah Atau pemakai Konci pas Seperti ini Nah Nah terlepas ya Kita tarik Nah bisa terlihat ya Disini Bentuk Potensio nya Disini Potensio nya Berbentuk Lekuk ya Kakinya agak panjang Bisa dilihat ya Nah baik Baik kita Menggantinya Tidak sama Untuk di bagian kakinya ya Kita disini Menggantinya Dengan Yang Umum Atau potensio umum Tapi disini Asnya Yang panjang ya Teman teman Disini bisa lihat Asnya Panjang Seperti ini Nah tetapi kita Tidak mempunyai Kaki yang Tekuk Seperti itu ya Karena itu Bawaan dari pabrik Nah caranya Kita tidak usah Melepas Atau Menyedot Timahnya ya Jadi Kita Putuskan Atau kita patahkan Disini saja ya Teman teman Kita patahkan Seperti ini Untuk Penggantian potensio Teman teman Harus lihat Ukurannya ya Ukuran potensio Ini ada Kilo Bisa dilihat Kilo nya ya Nah disini Terlihat 50 kilo 50K Jadi Pergantiannya Teman teman Harus sama 50K Baik caranya Seperti ini teman teman Jangan mencabut Kakinya Kita patahkan Saja disini Seperti ini ya Kita patahkan Seperti ini Kita patahkan Seperti ini Nah selesai Nah lalu kita buka ya Disini Ada Menempel Ground Solder Kita lepaskan disini ya Ground nya ya Nah seperti ini Terlepas Bisa ya Terlepas ya teman teman Baik Belum kita pasang Yang baru Disini kita kerik ya Agar bisa Menempel Di Ground nya Agar bisa menempel Saat diberikan Tima Kita kerik Menggunakan Apa saja Menggunakan Benda yang tajam Agar timnya menempel Kerik Nah sudah ya Lalu kita Buang Untuk Di bagian Disini ada Di bagian Centolan ini Nanti kita akan Potong aja Kita akan Buang Seperti ini Kita patahkan Nah selesai Lalu kita Pasang Seperti ini ya Nah kita pasang Lanjut kita Kita akan Soldel Seperti ini ya Solo kita akan Tersolder seperti ini ya Tersolder satu Sampai Semuanya tersolder ya Tersolder ya Satunya lagi Nah lanjut kita untuk Penyuliran di bagian Ground Sampai jumpa Sampai kita Masukkan kembali ya Seperti ini Kita rapikan Kita rapikan ke posisi Semula Mari kita baut Kembali ya Kita baut Getar seperti ini Kita kencangkan kembali Masukkan ya Kita pasang Knotenya Disini Knotenya Punyanya ya Karena sudah hilang Kata usernya Oke Baik teman-teman Selesai Kita rapikan Ke tempat semulanya Baik kita tes ya Kita colokkan Kita hidupkan ya Teman-teman Seperti ini Nah baik Disini kita Posisi 0 ya Kita putar ke kiri Lalu kita Nyalakan Nah kita naikkan ya Volume nya Volume mic Cik 1 Cik low 12 Cik Baik ya Teman-teman Sudah Bisa berfungsi Untuk volume mic nya Cik 1 Cik Ya kita coba Kecilkan ya Kita putar di Sebelah kiri Seperti ini Nah baik Sudah mulai berfungsi Cik 1 2 Cik 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 low H 1 2 Cik Cik Low H Cik Nah baik Teman-teman Kita matikan ya Nah baik Teman-teman Inilah cara Perbaikan Untuk Specker Portable Dengan Kerusakan Mic nya Tidak bersuara Caranya Hanya Mengganti Potension nya Seperti ini Ya Sangat mudah Ini banyak Di pasaran Baik Inilah cara Perbaikannya Semoga Bisa bermanfaat Jangan lupa Untuk Ikutin video Saya Selanjutnya Jangan lupa Dukung Channel ACPNIKO TV Caranya Klik Subscribe Like And Share Baik Teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh